Misteri penerbangan terbesar dalam sejarah, hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370. Pada tanggal 8 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Namun, hanya beberapa jam setelah lepas landas, pesawat ini menghilang dari radar dan tidak pernah ditemukan lagi. Hilangnya pesawat MH370 telah menimbulkan banyak spekulasi, teori konspirasi, dan upaya pencarian yang paling mahal dalam sejarah penerbangan. Penerbangan MH370 dijadwalkan berangkat pada pukul 00, lebih 41 menit waktu setempat dan tiba di Beijing pada pukul 06. Lebih 30 menit. Namun, pada pukul 01, lebih 19 menit, kontak terakhir dengan kontrol lalu lintas udara dilakukan oleh kopilot Farik Abdul Hamid yang mengatakan good night Malaysian 370. Beberapa menit kemudian, pesawat keluar dari jangkauan radar sipil di atas Laut Cina Selatan. Radar militer Malaysia masih dapat melacak pesawat tersebut yang tampaknya berbelok tajam ke barat daya dan kemudian mengarah ke selatan di sepanjang samudera Hindia. Pada pukul 02, lebih 22 menit, pesawat menghilang dari jangkauan radar militer dan tidak ada lagi sinyal yang diterima. Pencarian yang luas. Upaya pencarian besar-besaran segera dilakukan oleh berbagai negara. Pencarian awal difokuskan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka namun tidak ditemukan tanda-tanda pesawat. Data dari satelit Inmarsat menunjukkan bahwa pesawat mungkin telah terbang selama 6 jam setelah kehilangan kontak yang memperluas area pencarian hingga ke bagian selatan samudera Hindia. Pencarian di samudera Hindia dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi canggih termasuk kapal selam tak berawak, sonar, dan pesawat pencari. Namun, meskipun upaya ini berlangsung selama bertahun-tahun, bangkai pesawat dan kotak hitam yang berisi rekaman penerbangan tidak pernah ditemukan. Teori-teori dan spekulasi ketidakpastian tentang nasib MH370 telah memicu berbagai teori dan spekulasi. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan adanya kegagalan teknis atau kebakaran di pesawat. Yang lain berspekulasi bahwa pesawat mungkin dibajak atau pilot melakukan tindakan bunuh diri. Salah satu teori kontroversial adalah bahwa pesawat mungkin telah dibaca oleh seseorang yang ingin melakukan serangan teroris atau memiliki motif politik. Namun, tidak ada bukti yang mendukung teori ini. Beberapa spekulasi bahkan menyebutkan adanya intervensi alien atau konspirasi pemerintah yang sebagian besar dianggap sebagai teori konspirasi yang tidak berdasar. Investigasi resmi, berbagai badan investigasi internasional telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap hilangnya MH370. Laporan resmi yang dirilis oleh otoritas Malaysia pada tahun 2018 menyatakan bahwa penyebab hilangnya pesawat tidak dapat ditentukan tanpa adanya bangkei pesawat. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa pesawat melakukan beberapa perubahan arah yang disengaja setelah kehilangan kontak yang menunjukkan bahwa seseorang di kokpit mungkin sengaja mengubah rute penerbangan. Namun, siapa dan mengapa hal ini dilakukan masih belum diketahui. Penemuan puing-puing sejak hilangnya pesawat, beberapa puing-puing yang diduga berasal dari MH370 telah ditemukan di pantai-pantai di Samudera, Hindia, termasuk Pulau Reunion, Musambik, dan Madagaskar. Penemuan ini memberikan sedikit petunjuk tentang rute akhir pesawat, tetapi tidak cukup untuk menemukan lokasi bangkai utama. Analisis puing-puing menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar jatuh di bagian selatan Samudera, Hindia, tetapi luasnya area dan kedalaman laut membuat pencarian menjadi sangat sulit dan mahal. Dampak dan reaksi keluarga, hilangnya MH370 telah membawa duka yang mendalam bagi keluarga penumpang dan awak pesawat. Banyak dari mereka yang masih berjuang untuk menerima kenyataan dan mencari jawaban tentang nasib orang-orang yang mereka cintai. Beberapa keluarga telah membentuk kelompok dan organisasi untuk terus mendorong upaya pencarian dan penyelidikan lebih lanjut. Reaksi dari keluarga penumpang beragam mulai dari harapan untuk menemukan jawaban hingga rasa frustrasi dan marah terhadap otoritas yang mereka anggap kurang transparan dalam memberikan informasi. Upaya terus berlanjut. Meskipun upaya pencarian besar-besaran telah dihentikan pada tahun 2017, beberapa pihak swasta dan pemerintah masih berusaha untuk menemukan jawaban. Teknologi baru, seperti sonar yang lebih canggih dan drone bawah air, diharapkan dapat memberikan petunjuk baru tentang lokasi bangkai pesawat. Beberapa perusahaan swasta telah melakukan ekspedisi pencarian tambahan dengan menggunakan teknologi terbaru. Tetapi hingga saat ini, hasilnya masih belum membuahkan hasil. Hilangnya Malaysia Airlines MH370 tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan modern. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan pesawat dan menjelaskan apa yang terjadi, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Misteri ini terus memikat dan membingungkan dunia, mengingatkan kita akan betapa sedikit yang kita ketahui tentang kedalaman laut dan teknologi penerbangan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi misteri hilangnya Malaysia Airlines MH370. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari Misteri Dunia Modern. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton!